Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Brajo channel di video kali ini kita akan reaction video yang dari itens investigasi yang diadakan saat streaming yang berjudul senang mengumpulkan mantan Oke kita lanjut ke videonya nah disini bisa puternakan tentang kedekatannya dengan devina firana Oh ya ini kemarin Gili Saputra sempat main bulu tangkis bareng devina hal itu membuat netizen semakin penasaran bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua ataukah mereka akan balikkan atau tidak guys Oh sebenarnya devina sudah mengajak Bili Saputra untuk bermain badminton sekalian dan dibelikan racket untuk Bili Saputra agar bisa main bareng asik ya bisa ngumpul sama mantan ya mereka masih berhubungan baik ya sebenarnya Bili Saputra fair-fair aja ya kalau ceweknya semua wanita suka sama dia dia juga pun suka tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Bili Saputra bisa menerima devina kirana sebagai pengisi hatinya guys karena sebelumnya mereka sudah pernah pacaran guys nah pada saat mereka bikin konten sekalian di lepangan badminton mereka banyak disukai para netizen guys makanya mereka lanjut untuk membuat konten selanjutnya nah devina katanya sedang kebetulan aja mau mengajak Bili Saputra untuk bermain badminton bersama sehingga sekalian dibikinkan konten oleh Bili Saputra karena banyak teman-teman atau subscriber Bili Saputra yang suka dengan hubungan untuk saat ini guys nah disini devina kirana mengajak Bili Saputra untuk main badminton bersama nah ini pertanyaan wartawan mengapa mau kalau devina mengajak olahraga dan ini jawaban Bili Saputra karena Bili Saputra juga hobi olahraga jadi sekalian aja seru-seruan katanya guys nah kesan pertama Bili Saputra saat bertemu devina katanya tuh biasa-biasa saja guys nah rupanya mereka pernah sebelum konten yang lagi viral ini mereka juga pernah bikin konten bareng yaitu berbelanja di mall Bili Saputra belanja untuk devina devina belanja untuk Bili Saputra istilahnya saling memberi guys memang seru-seruan aja sih memang kalau untuk sekarang ini memang masih berteman walaupun masa lalu tapi tetap silaturami nah itu guys yang saya suka guys walaupun mereka sudah kebar atau sudah jadi masa lalu namun hubungan apa namanya ini hubungan baik tetap dijaga guys nah jika ditanya apakah tidak menutup kemungkinan Bili Saputra akan balikan sama devina dan Bili Saputra menjawab apa aja itu apa saja yang terjadi sekarang ini dan selanjutnya tidak ada yang tidak mungkin maksudnya guys jadi bisa jadi Bili Saputra bisa balikan devina kirana jadi Bili Saputra cuman bisa berdoa yang terbaik untuk dirinya dan minta dukungan dari para fans ababil nah guys jadi kita sebagai fans ababil ataupun fans pilman ataupun fans yang lainnya jadi biarkanlah Bili Saputra untuk memilih guys jadi kita tidak usah memaksa-maksa kehendaknya tidak usah kita paksa Bili Saputra harus sama ini harus sama si A karena yang menjalani dia kan jadi bukan kita yang menjalani jadi kita biarkan saja dia memilih siapa yang terbaik untuk dirinya guys oh ya sorry guys disini agak beresik rumah saya di rumah saya di pinggir jalan guys nah disini guys kelebihan Bili Saputra walaupun dia sudah putus dengan mantan-mantannya namun hubungan baik itu tetap terjaga guys nah disini kita lihat jiwa Bili Saputra sangat terbuka untuk siapa saja walaupun mereka itu sudah berstatus mantan guys nah Bili Saputra jika kalau ingin bertemu dengan mantannya dia nggak mau WhatsApp ataupun kirim-kirim pesan lebih baik dia ketemu langsung daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui chat-chat atau apa-apa nanti dikiranya Bili Saputra mengharap ataupun yang lainnya guys nah di semua cewek-cewek masa lalu Bili Saputra semuanya pernah dibikin bikin konten bareng Bili Saputra walaupun mereka sudah putus nah itulah guys kelebihan Bili Saputra terhadap Divina Kirana, Elvia Korolen, Hilda, adiknya Raffi siapa nama itu Sanas terus siapa lagi dan yang belum pernah kita lihat bikin konten bareng untuk saat ini yaitu dengan Amanda Menopo guys karena ya mungkin Amanda Menopo juga masih menjaga jarak ataupun bagaimana guys kita tidak tahu karena mungkin ada sebuah hal dengan terkait dengan pekerjaan mereka jadi tidak ada kesempatan untuk Bili Saputra bikin konten bareng lagi sama Amanda Menopo guys nah Bili Saputra sangat bisa menjaga hubungan baik dengan mantan-mantannya guys karena jawaban Bili Saputra ya seperti ini guys nah itu guys jadi Bili Saputra walaupun sudah putus dengan mantannya dengan mantan-mantannya Bili Saputra tidak pernah membuka aib menjelek-menjelekkan mantan-mantannya sehingga hubungan baik mereka terus terjalin sampai sekarang guys namun untuk saat ini netizen masih berharap Bili Saputra bisa Amanda Menopo karena sampai saat ini Bili Saputra juga belum menemukan siapa yang pantas menjadi pengganti Amanda Menopo saya rasa tidak ada seorang cewek yang bisa menggantikan posisi Amanda Menopo untuk saat ini guys karena Bili Saputra sudah terlanjur cinta mati dengan Amanda Menopo nah Bili Saputra sering kalau dia ketemu sama Hilda misalnya nanti dia ngomong ke Maria Fania Hilda baik-baik begitu pun seterusnya guys jadi hubungan mereka tetap baik guys oke demikian video dari saya hari ini semoga oke oke oke